Intro Ini adalah pesantrenku Di sini saya belajar, mengaji, dan berinteraksi dengan teman-teman saya Meskipun di tengah pandemi COVID-19 ini Kami harus belajar dengan menerapkan protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah Seperti sering-sering mencuci tangan menggunakan sabun, menjaga jarak, dan memakai masker Dan ini adalah teman-teman seperjuanganku yang berjuang untuk menjadi hafidul quran Dan yang satu ini adalah sahabatku Yang dari tadi kelihatan melamun terus Entah apa yang dipikirkan ya Dan ini aku Yang dari tadi memperhatikan sahabatku Perkenalkan Nah, aku Siti Nur Aisyah Kok penasaran ya? Eh, Mbak Ladi yang melihatnya saya Apa saya tanya langsung aja ya? Kenapa kan Mbak? Dari tadi tak lihatnya kok melamun terus? Tidak apa-apa Mbak Saya cuma kepikiran sama orang tua Soalnya sudah lama gak ketemu Iya Mbak, gara-gara Corona ini ya Ya itu Mbak Firda Aisyah Sudah tahu rojaahnya? Tidak banget, makanya jangan lompat terus Selamat menikmati 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 Ya Bu, ada apa? Aduh Ustadz, saya mau ngirim anak saya. Aduh, maaf Bu, ini ada tulisannya bisa dibaca. Aduh Ustadz, Ustadz saya ada ulur teman anak saya. Saya sangat kaman sekali dengan anak saya. Aduh, gak boleh Bu. Tidak ada aturannya. Masa Ibu gak kasihan sama putrinya? Sekarang masih musimnya pandemi. Gak Ustadz, nanti Mas saya mau nanti ini saja. Oh iya Bu. Soh, didorong dulu. Bu, Bu, Bu. Ustadz. Oh gak Bu, Masuk dulu sebentar. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Alhamdulillah saya sehat bu, kabarnya ibu gimana? Loh, ibu sakit Tidak kok du, cuma lagi batu aja, yaudah ibu pamit pulang dulu ya Padahal saya masih kangen sama ibu Iya ibu juga kangen kok du, mudah-mudahan Allah segera mempertemukan kita Ya sudah bu, hati-hati di jalan ya, semoga ibu sehat selalu Iya dok, makasih, ibu pamit dulu ya, Assalamualaikum Waalaikumsalam Anak-anakku, Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia dengan sebaik-baik bentuk Juga sebaik-baik akal Dan kita sebagai umat Islam wajib untuk berpikir dan mengambil hikmah yang terjadi Contohnya adalah virus COVID ini yang sedang terjadi diantara kita semua Hikmah yang paling besar adalah bahwasannya dengan ini Kita menjadi semakin sadar bahwa Allah lah yang menciptakan langit, bumi, dan seisinya Yang sabar ya, Ndu Udah, Buna ini Eh mbak, gimana kalau kita itu jangan game terus Kita sebagai santri harus produktif di tengah pandemi ini Mbak-mbak ada ide enggak? Oh iya, saya ada ide Gimana kalau kita mengikuti lomba produktif di bidang prestasi Saya mau mengikuti lomba tafidin Quran Kalau saya sih mau mengikuti lomba da'i Oh iya, saya dapat informasi Kalau Institut Agama Islam Cari Fudin itu Mengadakan lomba video shoot competition Dengan tema kreativitas santri di tengah pandemi Jadi, kita bisa membuat video tentang kegiatan kita saat pandemi ini Oh iya, yang mbak, saya setuju Berangkat dari ide sahabatku tadi Akhirnya, kami bersemangat untuk memproduktifkan diri kami Kami pun fokus dalam perlombaan masing-masing Termasuk saya Dan itu semua berkat sahabatku Hingga akhirnya Halo? Halo? Apa? Ba! 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 Tolong! 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 Tidak ada kusangka Bapak, hari itu Berupakan hari terakhir Kami bertemu Bergurau Dan membeluk di ujung nafas terakhirnya Beliau meninggalkan kami Karena serangan jantung Akibat mendengar ibunya telah tiada Sama jalan sahabatku Kupersembahkan penghargaan Dan video ini Untukmu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami Santri Pondok Pesantren Danul Aribi Tiga Mengucapkan selamat dan sukses Atas keselenggaranya Timur Mojita 16 Dan membelajar Tarih S1 ke 13 Insinus Agama Islam Syarif Udin Lumpajam Jaya! 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 Jaya!